Intro Menggeledah dua kitab resmi pengkhianatan PKI Ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan dari Tirto.id Dari Runtutan Kronik, film pengkhianatan G30S PKI Besutan Arifin Cenur menjadi pengukuhan populer dari buku sejarah resmi yang memberi pembenaran atas pembantaian masal dan pendirian kam kerja paksa jilid dua pulau buru Karya Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, Tragedi Nasional, Percobaan G30S PKI di Indonesia adalah buku awal yang membersihkan memori masyarakat dari bau amis darah membasahi narasi politik di Jawa dan Bali Nah, menyambut momentum pembangunan Indonesia tinggal landas buku itu perlu ditransformasikan dalam kebudayaan populer yang kemudian melahirkan film yang dibunuh oleh reformasi dan oleh mantan panglima TNI ingin dibangkitkan lagi Kedikdayaan film pengkhianatan memasuki memori anak-anak SD hingga dewasa di seluruh Indonesia itu dikunci lagi oleh buku tafsir resmi negara yang kedua gerakan tanggal 30 September pemberontakan Partai Komunis Indonesia latar belakang, aksi, dan penumpasannya buku itu hadir tepat saat Orde Harto mempersiapkan parade besar bernama Tahun Emas Indonesia di Tahun Emas itu, negara militer ini mengunci mati isu PKI dengan buku yang wajib hadir di semua perpustakaan sekolah dua buku ini adalah buku putih bukan hanya karena memang sampul dasarnya adalah putih tapi dua buku ini menjadi sikap resmi bagaimana institusi militer menafsir dan mengambil tindakan terhadap gerakan tanggal 30 September tersebut semua cerita, skenario, dan juga pandangan-pandangan dalam melihat peristiwa itu mengacu pada cerita satu padu yaitu PKI yang melakukannya PKI satu-satunya institusi politik yang melakukan perbuatan biadab itu ratusan ribu orang kemudian dilenyapkan cerita tentang pelenyapan itu kisah tentang pembantaian masal itu kemudian dipandang wajar dan PKI sudah sepantasnya menerima sehingga tak perlu dicatatkan kronologisnya bagaimana penggambarannya secara spesifik bahkan menyebut jumlah berapa yang dibantai militer dan sipil bersenjata atas titah negara pun tak layak dilakukan dua buku putih yang beredar di ribuan sekolah di semua strata dari SD hingga perguruan tinggi selama puluhan tahun berhasil menanamkan pesan PKI tak layak hidup di bumi Indonesia Kitab pertama Karangan Nugroho dan Ismail Saleh Mari membuka buku Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S PKI di Indonesia Buku ini dicetak pertama kali pembimbing masa pada tahun 1968 Dalam cetak ulangnya pada tahun 1989 berganti penerbit menjadi intermasa Berita acara pemeriksaan hasil interogasi dari tokoh-tokoh PKI baik sipil maupun militer yang didapatkan dalam sebuah upacara bernama Mahkamah Militer Luar Biasa BAP tokoh-tokoh yang dijadikan acuan yaitu Nyono, Jakarta, Sakirman, Jakarta, Sudisman, Jakarta, Sujono Pradikdo, Mayor Muljono Surjo Wardojo, Jogja, Josep Rapidi, Surakarta, Letnan Satu Ngadimo Hadi Suwiknyu, Jakarta, Mayor Udara Sujono, Jakarta, Letnan Kolonel Untung Samsuri, Jakarta, Marsikal Udara Omar Dhani, Jakarta, Brikjen Suparjo, Jakarta, Jatim Sudiraharjo, Surakarta, Sumarto, Surakarta. Termasuk belasan saksi yang dihadirkan walau tak pernah difonis pengadilan manapun Tapi di mana BAP Syamkamah Ruzaman dan Pono? Tak ada Sumber-sumber lain adalah laporan kronologis yang disusun seksi penerangan Komando Operasi Tertinggi Angkatan Darat tentang G30S seperti catatan fakta sekitar peristiwa gerakan tanggal 30 September yang terjadi di daerah Jawa Tengah atau laporan tentang G30S PKI Surakarta Sistematika Buku Buku berukuran 15 x 22 cm ini tebalnya 240 halaman Dengan jumlah halaman seperti itu, sistematika dibagi tiga Bagian pertama kisah kejadian yang direkonstruksi Nugroho Noto Susanto yang pernah menjadi anggota detasemen Staff Brigade 17, pengajar pada Sesko Abri dan Rektor UI Nugroho adalah serdadu cum sejarawan cum sastrawan Bagian ini mendapat porsi 63 halaman Di bagian inilah, rekonstruksi berdasarkan BAP yang diambil dari operasi pembunuhan masal dan penyiksaan dibentuk Pembaca akan menikmati bagaimana PKI merencanakan pengambil alihan kekuasaan PKI adalah satu-satunya pengambil inisiatif dan pelaku Semua unsur lain tak terdeteksi di sini Bagian kedua adalah pembuktian yang terdiri dari 56 halaman Bagian ini disusun Ismail Saleh Ia meniti karir militer sejak sersan tahun 1945 hingga Letnan Jenderal TNI AD pada tahun 1981 Adapun keahlian hukumnya diperoleh dari Perguruan Tinggi Hukum Militer Ia juga pada tahun 1976 memimpin kantor berita antara Sekretaris Kabinet pada tahun 1979 Pada tahun 1981 menjadi Jaksa Agung Dan tiga tahun kemudian ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman RI Di bagian ini Ismail Saleh membuka tiga halaman pertama papernya Dengan legalitas mahkamah militer luar biasa yang dipusatkan di gedung Bapenas Jalan Suropati, Jakarta Bahwa apa yang dilakukan rezim ini benar secara hukum Bahwa seorang sipil sah dihadapkan di mahkamah militer Yang umumnya menangani perkara anggota militer Kalau keadaan dinyatakan membahayakan keselamatan dan keamanan negara Tujuannya tiada lain adalah Tidak dengan maksud membalas dendam atas kematian beberapa perwira angkatan darat Tidak pula membatasi diri hanya mengadili personil militer saja Apabila Mahmilep berbuat demikian Berarti sama saja dengan mengakui bahwa gerakan tanggal 30 September Semata-mata adalah urusan intern angkatan darat Yang memang menjadi tujuan PKI Bagian ketiga adalah gambar-gambar Enam gambar tentang peristiwa penggalian jenazah di lubang buaya Sepuluh gambar adalah foto wajah perwira-perwira angkatan darat Yang terbunuh dalam rangkaian gerakan tanggal 30 September Delapan di Jakarta dan dua di Yogyakarta Tujuh foto gembong-gembong pimpinan PKI Dua foto peristiwa di ruang sidang Mahmilep Serta dua foto tentang kedekatan Presiden Soekarno dan DN Aidit di hadapan masa PKI Ketika berulang tahun ke-45 pada Mei tahun 1965 Dan bagian keempat adalah lampiran-lampiran Ada 19 surat atau berkas yang terdiri dari Undang-Undang Keputusan-keputusan Presiden Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat Selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan Surat Keputusan Panglima Kostrat Salinan Berita Acara Hingga Dekrit Nomor 1 Komando Gerakan tanggal 30 September Yang dibacakan pada tanggal 1 Oktober oleh Letkol Untung di Corong RRI Lalu ada pula bagan kudeta Bagan susunan staf umum AD Bagan susunan kodam Hingga bagan jalannya berkas perkara Sampai penyerahan ke pengadilan Buku ini disusun secara kronologis Dengan catatan kaki melimpah Yang dijadikan rujukan penulisan Dimulai penggambaran peristiwa Yang dirancang Biro khusus PKI Dengan gembong-gembongnya yang lain Di tubuh militer Hingga proses pengadilan di Mahmilep Nyaris seluruh penjelasan dalam buku ini Mengarah pada satu titik yang begitu gamblang PKI adalah aktor perancang Dan eksekusi semua perebutan kekuasaan Buku ini tak memberi celah Bagi kecenderungan faktor-faktor yang lain Di Jumat Subuh berdarah itu Karena fokusnya hanya satu Bahwa satu-satunya penanggung jawab kup itu adalah PKI Maka gerakan yang semula hanya bertitel gerakan tanggal 30 September itu Kemudian diberi akronim lengkap G30 SPKI Sebelumnya tak ada tambahan PKI Selain itu, buku ini Walaupun diterbitkan pada tahun 1968 Sama sekali tak menyentuh pembunuhan masal masyarakat Indonesia Oleh peristiwa G30S ini Judul tragedi nasional yang dibubuhkan penulisnya Mesti dipahami tidak sebagai tragedi pembantaian masal Tapi sekadar terbunuhnya delapan perwira angkatan darat di Jakarta dan Yogyakarta Terbunuhnya jenderal-jenderal itu adalah tragedi nasional Pembantaian yang lain bukan tragedi Dan karenanya tak perlu dicatat Kitab kedua terbitan sekretariat negara Mari berpindah ke buku kedua Buku ini terbit 26 tahun setelah buku yang disusun Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh Dan 10 tahun setelah Arifin Cenur merilis film pengkhianatan yang panjang durasinya mencetak rekor sejarah Yaitu 4,5 jam Judul lengkap buku terbitan sekretariat negara Republik Indonesia ini Gerakan tanggal 30 September pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar belakang, aksi, dan penumpasannya Tak ada nama penulis dalam buku ini Pembaca hanya diberitahu siapa penerbitnya Yakni sekretariat negara Republik Indonesia Hal itu dipertegas dengan kata pengantar oleh Murdiono selaku sekretaris negara Di pengantar itu pula kita mendapatkan nama status buku ini Yakni buku putih Umumnya, buku putih mendapatkan pengertian sebagai sikap resmi sebuah institusi atas sebuah peristiwa Dalam hal ini peristiwa yang berakronim abadi Yaitu G30S PKI Dikutip dari buku dan putusan-putusan Mahmilep Ada 26 buku yang dijadikan rujukan yang terdiri dari 4 karangan Aidit Dua buku Nugroho Noto Sutanto Dan selebihnya buku-buku tipis terbitan Departemen Penerangan di era Presiden Soekarno Yang umumnya pidato tanggal 17 Agustus setiap tahun Sementara itu, semua cerita direkonstruksi dari 24 putusan Mahmilep terhadap Biro khusus Anggota CC maupun CDB PKI Perwira-perwira yang terlibat dalam drama penculikan tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dalam teknik penulisan data itu, catatan kaki dihilangkan oleh tim penulis yang tak disebutkan subjeknya Buku yang berukuran 15 x 22 cm ini setebal 291 halaman Dengan jumlah halaman seperti itu, sistematika dibagi dalam 10 bab 173 halaman Sebut saja isi di luar daftar pustaka, glosari, biodata dan anteceden tokoh-tokoh PKI yang namanya terkutip Indeks, serta 4 bagian lampiran, 118 halaman Bagian yang kedua itu sebut saja data Dilihat dari penjatahan halaman dengan bahasan yang luas dan kronikal Bisa dipastikan irama penulisan bergaya pendek-pendek yang langsung ke pokok soal Di bagian isi dijelaskan tentang kelahiran PKI Dua pemberontakan PKI yang gagal, serta cerita bagaimana PKI membangun dirinya selama 15 tahun sebelum tanggal 30 September tahun 1965 Di bagian isi yang lain, dan ini menjadi spektrum utama buku ini Adalah penjelasan ringkas dan menghentak bagaimana PKI merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan perebutan kekuasaan Dan, pada isi yang terakhir adalah penumpasan yang dilakukan Angkatan Darat dibantu aksi masa selama 2 tahun Tahun 1966 sampai tahun 1968 Buku putih ini di bagian awal menjadi semacam biografi ringkas institusi politik bernama Partai Komunis Indonesia Di 124 halaman penjelasan itu, partai ini digambarkan sebagai institusi politik yang suka bikin gaduh sejak tahun 1926, tahun 1948, hingga tahun 1965 Pemberontakan di Banten, Jakarta Raya, Jawa Barat, dan Sumatera Barat pada tahun 1926 dan tahun 1927 Dipandang sebagai sebuah kejahatan politik Peristiwa yang dikenal dengan peristiwa tiga daerah, yaitu Tegal Brebes Pemalang, pada Desember tahun 1945 Tidak dianggap sebagai bagian yang inherent terhadap sikap masa rakyat dalam Haru Biru Proklamasi 1945 Yakni pembebasan dari sikap tertindas bertahun-tahun oleh kolonialisme dengan para kaki tangannya Pamong Praja Tapi dipandang sebagai penyusupan untuk memanfaatkan organ-organ non-komunis Agar dapat menyusun kekuatan baru guna merebut kekuasaan pada saat yang tepat di kemudian hari Peristiwa Madiun tanggal 18 September tahun 1948 tiada lain dipandang sebagai usaha teror bersenjata, penculikan, dan pembunuhan Keberhasilan PKI dalam pemilu tahun 1955 dilihat sebagai keberhasilan agitasi dan propaganda aidit untuk mengkomuniskan Indonesia PKI yang secara ideologis memandang Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dipandang hanya akal-akalan saja Sementara di bagian isi yang berikutnya, dan ini menjadi pokok utama buku ini Adalah bagaimana secara sistematis dan terencana PKI menyusun perebutan kekuasaan Yang dimaksud sistematis dan terencana adalah PKI membangun sebuah biro khusus menggalang perwira-perwira di tubuh angkatan bersenjata di semua CDB Walau sistematisnya dan terencana hanya pada biro khusus yang tidak dikenal dalam struktur organisasi PKI Semua konsekuensi itu harus dipundaki PKI dan organ-organ onderbu lain di semua lini masyarakat Penjelasan pendukung atas tem terencana dan sistematis itu adalah Fakta bahwa PKI memanipulasi pidato-pidato Soekarno untuk menciptakan situasi ofensif revolusioner Juga, bagaimana kelihayaan PKI menyusup ke dalam jajaran aparatur negara seperti Aidit, Nyoto, Subandrio Atau menyusup ke partai lain seperti Partai Indonesia dan Partai Nasional Indonesia Ali Sastroami Joyo dan Surahman yang memimpin PNI, dianggap sebagai PNI yang disusupi PKI Aksi-aksi masa yang berlangsung pada tahun 1964 Seperti aksi sepihak yang dilakukan Barisan Tani Indonesia di Jawa Tengah, Klaten, Jawa Timur, Kediri, Jawa Barat, Indramayu, dan Sumatera Utara Bandar Betsi, Simalungun, tidak dianggap sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang mandek di lapangan Melainkan percobaan menguji seofensif apa masa PKI yang sudah dimiliki Aksi-aksi teror seperti Kanigoro, Kediri, Perusahaan Kantor Gubernur Jawa Timur oleh Demonstrasi Gabungan Organisasi Wanita Surabaya Demonstrasi Anti-Amerika yang anti terhadap film-film Amerika Dan pengganyangan terhadap kelompok manifest kebudayaan yang melakukan pertemuan besar dengan tajuk konferensi karyawan pengarang Indonesia Dipandang sebagai percobaan-percobaan Slogan-slogan pidato pimpinan PKI dalam pidato-pidato di hadapan masa Seperti Ganyang Malaysia, Ganyang Kapebir, Ganyang Nekolim Dipandang sebagai usaha mewujudkan situasi ofensif revolusioner sampai ke puncaknya Semua peristiwa itu dinamai prolog Pada waktu perebutan kekuasaan yang sudah ditentukan itu Didukung CCPKI berdasarkan rapat politbiro PKI yang ketiga tanggal 28 Agustus tahun 1965 Di bawah restu politbiro, yaitu Aidit, Nyoto, Lukman, Sakirman, Sudisman, rapat-rapat gerakan dilakukan Semuanya dilakukan oleh biro khusus Yang memang memiliki tugas mendekati dan mendidik perwira berpikiran maju di tubuh ABRI Pembaca tak diberi kesempatan sekalimat pun mengidentifikasi mana politbiro, mana biro khusus, mana CCPKI Semuanya dianggap sama, PKI Porsi penjelasan dan detail penyiksaan tidak dibeberkan Tak ada deskripsi mengerikan soal jenderal-jenderal yang disiksa secara mengerikan, kecuali paragraf ini Korban penculikan terdiri atas empat orang yang matanya ditutup dengan kain merah Dengan kedua belah tangannya diikat dari belakang, serta tiga orang lainnya lagi dalam keadaan meninggal Keempat orang yang masih hidup itu disiksa sehingga akhirnya meninggal Selanjutnya para sukuan PKI melemparkan korban-korban itu ke dalam sumur Setelah jenderal-jenderal dibunuh, setelah Dewan Revolusi diumumkan pada pagi harinya di RRI Di daerah-daerah basis PKI dinyatakan sudah siap Namun mereka kalah sigap oleh ABRI menunggal rakyat Daerah-daerah yang dimaksud adalah Jawa Tengah, Semarang, Surakarta, Wonogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Malang, Surabaya, Jember, Madiun, Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Simalungun, Sumatera Barat, Lubuk Alung, Riau, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur Pembunuhan jenderal di hari Jumat tanggal 1 Oktober itulah, menurut buku putih ini, memicu reaksi spontan masa Saya ulangi, reaksi spontan, untuk menyerang semua markas PKI Di mana-mana, jadi itu bukan dilakukan secara sistematis dan terencana Melainkan luapan emosi yang spontan atas terfitnahnya jenderal-jenderal Angkatan Darat Tak ada penjelasan apapun, berapa ratus ribu mangsa Algojo-Algojo masa yang bereaksi spontan itu Kecuali bahwa setahun setelah itu, di tengah Rai PKI masih hidup dengan strategi barunya, kritik-otokritik dan tripanji Misalnya pembentukan komite proyek di berbagai tempat seperti Blitar Selatan Atau Kompro Jawa Tengah yang terdiri dari Kompro Muria, Kompro Sindoro Sumbing dan Selamet, dan Kompro Merapi Merbabu Kewaspadaan itu yang kemudian menjadikan PKI sebagai bahaya laten Yang sewaktu-waktu kemunculannya dengan dikukukannya TEP MPRS nomor XXV MPRS 1996 Buku Putih, setelah puluhan tahun berkuasa Dua buku putih ini menegaskan, PKI satu-satunya aktor yang jadi dalang dan pelaku sekaligus kub gerakan tanggal 30 September Baik dalam pencetusan gagasan, kegiatan perencanaan, persiapan, maupun eksekusi Buku ini juga memberi andaian yang kemudian dilahap tanpa ampas oleh masyarakat Bahwa jika gerakan tanggal 30 September berhasil Maka PKI akan terkerek ke puncak kekuasaan Dan membersihkan semua unsur yang menentang rencana dan garis PKI Oleh karena itu, buku ini mengakhiri paragrafnya dengan frase serupa doa dan sekaligus peringatan keras Operasi pemulihan keamanan dan ketertiban yang dilancarkan oleh pemerintah Telah berhasil mengungkapkan dan menumpas jaringan-jaringan PKI Sekalipun komunisme di mana-mana mengalami kehancurannya Namun marsisme dan ideologi komunis tetap ada Saya ingin menggarisbawahi paragraf awal tulisan ini Ihwal bagaimana dua buku putih ini menancapkan pengaruhnya dalam memori kolektif masyarakat Setidaknya beberapa pertimbangan Pertama, buku ini adalah sikap resmi sebuah rezim yang dilindungi sepatu Lars Karena sikap resmi, tafsir lain tak dibenarkan hidup Semua teks yang mencoba merusak narasi teks ini dibeslah tanpa ampun Dan penulisnya dipersekusi Karena itu, generasi pembaca yang lahir pada tahun 1960-an dan 1970-an Minim mendapatkan bacaan lain di semua strata pendidikan Inilah buku yang tafsirnya dijaga dengan senjata terkokang Kedua, penulisan dua buku ini efektif Ditulis tidak seperti detektif yang menyembunyikan teka-teki pelaku dalam peristiwa Hanya satu fakta yang diyakini 100% kebenarannya Yaitu PKI Dalang dan sekaligus pelaku pembunuhan jenderal-jenderal untuk merebut kekuasaan Karena dakwaan sudah diberikan di awal, maka penjelasan berikutnya hanyalah mendaftar dakwaan-dakwaan Ketiga, buku ini berpretensi besar untuk dipercayai Metodenya untuk mengambil nyaris 100% sumber pengakuan dari tokoh-tokoh PKI yang ditangkap dan dimahmilepkan Bermuara pada, semuanya telah diakui oleh PKI sendiri Dengan pengakuan itu, maka fakta bahwa PKI bersalah menjadi sahih Keempat, di ujung semua itu, sulit sekali memberikan empati kepada pembantaian masal Lantaran semua dakwaan hanya menunjuk pada satu titik, PKI lah dan bukan yang lain-lain Dan mereka wajar mendapatkan semua akibatnya Pesan besar dua buku ini hendak dibangunkan kembali oleh mantan panglima tentara nasional Indonesia kita dengan jalan populer, yaitu Nobar Sekaligus, ini ujian besar bahwa teks-teks yang menandingi buku ini di era reformasi yang makin berjalan tersaruk-saruk ini Masih cukup kuat posisinya